Ini Bapak dan Ibu, kita akan lihat sama-sama. Jadi mata kuliah kita ini Bapak dan Ibu, 2 SKS. 2 SKS tapi ada 2 karakter. Teori dan juga praktek. 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mengkaji dulu begitu ya. Dan nanti akan mempraktekan membuat itu. Makanya kenapa saya harus kencang di Eflen? Karena disitulah nanti kita mencoba untuk belajar basisnya teknologi dan medianya berbasis teknologi digital yang kita siapkan. Dan nanti akan saya berikan beberapa fasilitas lain. Tapi paling tidak di Eflen sudah memberi gambaran dan kita terbiasa menggunakan teknologi. Jadi ini merupakan teori dan praktek 1 SKS-1 SKS begitu Bapak dan Ibu. Yang tujuannya ini Bapak dan Ibu. Nanti kita akan belajar yang pertama mengidentifikasi. Ada 3 kata kunci nanti. Mengidentifikasi dan menganalisis yang pertama. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran, dalam pengembangan media dan sumber belajarnya. Jadi 3 hal nanti ya ini Bapak dan Ibu ya. Pembelajarannya PIE, berarti pedagoginya. Kemudian medianya. Berarti nanti kaitannya dengan tip-ek pasti Bapak dan Ibu. Berarti itu kan teknologinya pedagoginya content knowledge ya. Berarti nanti itu pasti. Pembelajarannya PIE dengan teknologi. Kemudian medianya terus nanti PIE, sumber belajarnya PIE. Nah ini yang akan kita identifikasi dulu dengan analisis. Nah setelah itu Bapak dan Ibu, kita akan mencoba untuk melakukan evaluasi. Kita mengidentifikasi bisa. Oh kebutuhan ini tuh, analisisnya ini tuh. Oh ternyata ada unsur-unsur ini, 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 ini. Oh saya tahu sekarang. Jadi kalau teknologi masuk dalam pembelajaran harus ada ini, 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 ini. Fungsinya ternyata teknologi untuk ini. Nah Bapak dan Ibu, saya nanti akan saya kasih spudikasus begitu ya. Ada satu konteks pembelajaran dengan penggunaan teknologi seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu mengevaluasi, melihat. Mengevaluasi itu berarti memberikan judgment. Memberikan penilaian terhadap kesesuaian. Kegiatan belajarnya PIE, medianya PIE, sumber belajarnya PIE. Sosong nggak ini? Berarti melakukan evaluasi itu. Yang kedua berarti, kata kunci yang kedua ya. Kata kunci yang pertama tadi, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi. Nah, jika kita sudah bisa mengevaluasi Bapak dan Ibu, maka kita akan mampu ke kata kunci yang ketiga ini. Membuat. Nanti buatnya gimana ya? Seperti yang ada di Aplintah di PIE ya. Nah, makanya nanti kita akan melakukan analisis dulu kebutuhannya apa. Kemudian baru kita mengevaluasi, baru kita mengembangkan. Nah, jadi ada tiga kata kunci itu. Kenapa itu dilakukan? Karena kebutuhan teknologi saat ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Dan yang kedua pastinya ini. Yang saya merai. Kalau Mas Agus sudah biasa ya Mas Agus ya. Sudah sering dengar ini ya. Creative Minority. Jari lulusannya UKSB. Ciri khasnya adalah Creative Minority. Bener-bener lagi. Ini ciri khasnya kita Bapak dan Ibu. Sehingga nanti Creative Minority-nya ini yang akan kita terapkan dalam konteks digitalisasi dalam pembelajaran. Nah, ini yang gambaran tentang kuliah kita. Jadi, yang kita lakukan nanti. Satu, identifikasi dan analisis kebutuhan. Terhadap tiga hal ini. Pembelajarannya, medianya, dan sumber belajarannya. Kemudian kita mengevaluasi, latihan, menilai. Ya, dari ketiganya ini. Kemudian, yang ketiga adalah membuat karya kreatif dan inovatif. Platformnya apa? Tidak usah bingung Bapak dan Ibu. Kalau belum punya platform, saya sudah punya platformnya. Nanti saya pingin pakai platform punya saya di pusat tulip DCM Center namanya. Makanya ini saya tuliskan di sini. Karena nanti kita punya platform yang bisa dipakai. Kalau saya punya sendiri, Pak, boleh. Pak, saya punya Google Site yang saya sudah modifikasi dan saya gunakan untuk aktivitas pembelajaran saya. Boleh. Nanti kalau mengembangkan pakai Google Site, Bapak dan Ibu mau menggunakan itu ya, bisa kita gunakan. Dan saran saya nanti, Bapak dan Ibu, pengalaman-pengalaman ini nanti jangan sampai hanya berhenti di mata kuliah. Coba refleksikan, bahkan saya berpikir akan saya jadikan tesis. Sehingga nanti setiap kali Bapak dan Ibu membuat, kemudian membuat laporan dari setiap aktivitas dalam perkulian kita ini, outputnya mesti artikel dalam bentuk tulisan Bapak dan Ibu. Bagaimana saya kemarin mengidentifikasi ya, hasilnya apa ya, analisisnya gimana ya, hasil evaluasi saya seperti ini, karya saya ini, ditulis itu sudah jadi tulisan Bapak dan Ibu. Dan itu dikumpulkan menjadi portfolio Bapak dan Ibu untuk dipikirkan aku mau bikin tesis kayak gini. Sehingga nanti akan semakin cepat, karena Bapak dan Ibu memulai sejak awal. Sehingga mata kuliah kita di S2 Dikdas ini selalu mulai dari studi dan inovasi, Bapak dan Ibu. Selalu. Kalau Bapak dan Ibu lihat di mata kuliah kan, masih ada studi dan inovasi. Nah ini studinya di kita ini, inovasinya ya apa yang bisa kita buat. Ini deskripsi mata kuliahnya Bapak dan Ibu, sehingga agian-agiannya Bapak dan Ibu, nanti tidak ada yang namanya tes. Apa itu teknologi? Tidak ada. Jadi tes yang sifatnya teoritis begitu tidak akan ada, karena di situ Bapak dan Ibu bisa belajar sendiri. Jadi nanti hasilnya ya berubah ini. Identifikasi tidak. Saya tidak akan memberikan tes kecil yang berupa tes khusus begitu, tidak. Ya hasil dari ini Bapak dan Ibu. Identifikasi, analisis Bapak dan Ibu. Hasil evaluasinya, karyanya itu Bapak. Itu. Dan ini nanti bisa dijadikan sebagai hasil, hasil tugas yang pertama, tugas yang kedua, dan ini adalah hasil TIS Bapak dan Ibu. TISnya tidak hasil nanti. Tes tulis begitu, tidak. Dan hasilnya adalah berubah produk. Mempersentasikan produk yang dihasilkan. Begitu Bapak dan Ibu, gambaran tentang mata kuliahnya kita. Bisa dibayangkan ya, apa yang akan dilakukan dan ending akhirnya pasti berubah produk kreatif. Bagaimana teknologi masuk dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian, ini adalah kompetensi-kompetensi yang akan dicapai Bapak dan Ibu. Kalau dalam pembelajaran Ibu Bapak di sekolah kan itu mesti ada yang namanya, sekarang kan istilahnya macam-macam ya, kalau saya itu lebih suka itu sebenarnya kompetensi. Sama saja Bapak dan Ibu. Mau pakai TP lah, mau pakai capaian pembelajaran, dulu kompetensi dasar, kemudian indikator, tujuan, itu sebenarnya semuanya sama menuju basis kompetensi. Bapak dan Ibu tidak usah pusing-pusing dengan itu. Prinsipnya adalah kita ngajar siswa kita bisa apa. Begitu juga dengan mata kuliah ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu belajar tentang apa, atau maaf, kebalik ya, jangan sampai kebalik. Jadi kompetensinya apa, Bapak dan Ibu akan diberi konten untuk mencapai kompetensi itu. Jadi basisnya kompetensi. Jadi ada empat kompetensi dasar yang harus dicapai. Jadi tidak hanya kompetensi yang sifatnya kognitif dan juga psikomotor, Bapak dan Ibu, tapi di sini juga ada kaitannya dengan sikap. Makanya tadi ya, bagaimana Bapak dan Ibu menganalisis, melakukan itu tanggung jawabnya, diskusinya di iPhone bagaimana. Ini juga akan kita lihat. Kemudian, yang kedua adalah mampu mengidentifikasi tadi ya, peranan teknologi informasi ya, dalam proses pembelajaran. Kemudian menganalisis, persis sama yang saya sampaikan tadi. Mengidentifikasi, menganalisis. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu akan menerapkan. Hasil kajian Ibu Bapak tadi, evaluasinya untuk menghasilkan satu karya, ide-nya. Bayangkan sesuatu yang beda. Bayangkan sesuatu yang betul-betul bisa memberi dampak dalam pembelajaran saya, dalam teknologi itu. Sekarang kan AI luar biasa, Bapak dan Ibu. Saya sering menggunakan chat GPT, Bapak dan Ibu. Jadi seberapa pinter kita membuat pertanyaan ke chat GPT itu sebenarnya menunjukkan logika pikir kita, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang Pak sulit, Pak menggunakan. Berarti kamu tidak pinter ini ya, membuat kata-kata untuk chat GPT. Boleh nanti digunakan, tapi bukan berarti. Kita tidak mereview hasil keluaran dari chat GPT itu. Jadi monggo. Berarti karena ini sifatnya akademik, nanti dicari sumbernya dari mana. Chat GPT ngomong kayak gini, sumbernya mana. Ini kompetensi dasar yang harus dimiliki dari capaian pembelajaran mata kuliah atau kompetensi dasar ini kemudian saya terjemahkan dalam aktivitas-aktivitas yang lebih spesifik, Bapak dan Ibu. Kompetensi-kompetensi yang lebih spesifik dalam empat kompetensi yang saya rumuskan sebagai sub-CPMK-nya. Sub-CPMK-nya ini yang nanti akan menjadi dasar aktivitas pembelajaran di setiap minggunya. Jadi yang pertama ini, Bapak dan Ibu, mampu mengidentifikasi hakikat dan peranan teknologi yang menunjang. Jadi mengidentifikasi hakikatnya. Kemudian Bapak dan Ibu akan menganalisis kebutuhan dalam pengembangan ini, kegiatan pembelajaran. Ini kegiatannya dulu. Kemudian menganalisis untuk apa ini? Pengembangan media dan sumber belajar. Inilah yang disebut nanti tip-tip, Bapak dan Ibu. Konsep bagaimana teknologi, pedagogi, dan konten itu nge-brand menjadi satu. Sehingga menjadi satu aktivitas yang namanya aktivitas dengan konsep tiket. Kemudian kalau sudah, Bapak dan Ibu akan mengevaluasi penggunaannya. Untuk tiga hal ini juga. Seperti tiga kata kunci tadi. Terus yang terakhir adalah merancang karya. Ini yang nanti akan kita bahas. Dan untuk mencapai kelima kompetensi ini, Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan materi-materinya. Jadi bukan belajar materinya dapat apa, tapi kita sudah tahu dulu kompetensinya apa, dikasih makan apa. Nah ini makanannya ini. Kompetensinya yang tadi, makanan yang akan diberikan ini. Mulai tentang hakikat teknologi, merawasi dalam pembelajaran, peranannya, terus menentukan jenis teknologinya dalam pembelajaran, mengevaluasi kesesuaian penggunaannya, nanti saya ajarin bagaimana mengevaluasinya. Kemudian bagaimana merancang pengembangan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Ini kegiatan pembelajarannya. Menurut yang terakhir adalah merancang dan mengembangkan media dan sumber belajar berbasis teknologi. Media dan sumber belajar. Ada tiga hal. Proses, media, sumber belajar. Ini yang akan kita targetkan dalam aktivitas pembelajaran kita. Nah, dari semuanya ini Bapak dan Ibu, kalau dilihat, kalau dilihat dalam silabusnya kita, dalam silabusnya kita yang sudah saya siapkan, maka nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah saya deskripsikan dalam aktivitas-aktivitas. Nah, Bapak dan Ibu mohon ini. Ini tadi sudah ya kompetensinya, kemudian ini bahan kajiannya, kemudian ini adalah aktivitas sinkronusnya, ketemu barengnya seperti apa. Terus ini adalah aktivitas mandirinya Bapak dan Ibu. Jadi nanti enggak usah nunggu, Pak, tugasnya apa. Enggak usah. Karena di RPS kita, rencana pelaksanaan perkulian itu sudah saya tuliskan semua, dan saya sudah siapkan semua di Evelyn. Biasanya, satu hari sebelum, satu hari sebelum itu Bapak dan Ibu sudah bisa akses. Jadi ini, silahkan. Sudah ada semua. Tugasnya apa semua sudah saya tuangkan di sini. Dan ini salah satu cara kita untuk merancang aktivitas inovatifnya tadi. Pasti semua dari rancangan ini. Dimunculkan, baru dimasukkan ke dalam Evelyn. Nah, ini yang saya sudah lakukan, Bapak dan Ibu. Ini belajar mandiri, sumber. Sama kan ya? Mengikuti forum, sama kan? Mengisi form perfeksi, sama kan? Yang ada di Evelyn tadi, kan? Jadi Evelyn saya rancang berdasarkan ini, Bapak dan Ibu. Nah, indikatornya di sini. Menurut kanaknya tanah ini, terus sumbernya ini merancang dalam forum. Nah, ini harus, kalau ketanggapan yang ada di forum diskusi. Berarti ini menjadi satu hal yang sangat penting. Makanya tadi dinilai. Karena untuk topik satu, untuk pertemuan satu dan dua, Bapak dan Ibu peran aktif dalam Evelyn sangat gede. Jadi di situ nanti ya Bapak dan Ibu harus berhasil. Mohon jangan asal nanggapi. Jangan asal memberikan pendapat. Tapi betul-betul di review, dilihat, di bagian mananya. Misalkan tadi kan review video ya. Misalkan Bapak dan Ibu menyatakan pernyataan A. Pernyataan A tadi terlihat pas kapan? Oh, pada video yang pas ini. Muridnya pas begini. Gurunya pas begini. Nah, itu Bapak dan Ibu silahkan tuliskan di sana. Jadi, menanggapinya tidak hanya berdasarkan, oh, pokoknya aku mau nanggapi, enggak. Tapi lihat videonya tadi seperti ini. Oh, saya mau memberikan tanggapan ini karena tadi. Pas video bagian ini terlihat seperti ini. Maka saya memberikan pendapat seperti ini. Nah, masukkan ke sana. Nah, ini untuk pertemuan 1 dan 2. Untuk yang sub-JPMK 1. Kemudian untuk pertemuan 3 dan 4. 3 dan 4. Ini sub-JPMK yang kedua. Ini Bapak dan Ibu sudah mulai menganalisis kebutuhan teknologinya. Jadi, membuat kebutuhan teknologinya. Nah, nanti kita akan coba kalau saya berikan topik seperti ini. Nah, ini butuh apa saja. Nah, nanti kita akan analisis bersama-sama. Oh, saya butuh ini, butuh ini. Nah, pengalaman itu nanti kita lihat. Keterlaksanaannya. Bisa enggak ya? Kalau di tempat ini bisa enggak ya? Kelemahannya apa? Nah, kita akan coba analisis kecicin. Begitu seterusnya, Bapak dan Ibu. Semua sudah saya rancang. Dan ini nanti yang akan terjadi di EFLEN.